Saudara, empat rumah yang berada di pemukiman suku Bajo, Kabupaten Pohuato, Provinsi Gorontalo, mengalami kerusakan setelah dihantam angin kencang. Selain rumah, satu sekolah di desa tersebut turut mengalami kerusakan. Hujan deras dan angin kencang terjadi di pemukiman suku Bajo, desa Toro Siaje Laut dan Toro Siaje Darat pada minggu sore. Dalam video amatir terlihat warga panik saat melihat angin seperti angin puting beliung yang menerpa sejumlah rumah. Warga pun tak bisa berbuat banyak dan memilih bertahan di dalam rumah. Pernah 4 sore, pas bakda asar, itu telah terjadi angin kencang yang disertai hujan. Dan anginnya itu seperti puting beliung yang menyapu rata sebagian rumah penduduk juga sekolah SD. Ada korban jiwa? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada korban jiwa dari situ, tapi kerusakan lumayan. Kepala BPBD Pohuwato Ramun Abjul saat dikonfirmasi menyatakan sejauh ini terdapat 4 rumah dan 1 sekolah dasar yang mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun BPBD masih terus melakukan pendataan terkait jumlah pasti kerusakan akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, BMKG telah meminta agar 9 provinsi termasuk Gorontalo untuk mewaspadai cuaca ekstrim pada 18 hingga 19 April 2021. Pemprov Gorontalo bahkan telah membentuk tim gabungan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo